Pemirsa hasil survei terbaru Indobarometer membuktikan elektabilitas Presiden Jokowi Dodo masih yang teratas. Banyak 61,8 persen publik menginginkan Jokowi Dodo kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024. Presiden Jokowi unggul terhadap sejumlah nama calon Presiden dalam berbagai simulasi dan pertanyaan yang diajukan. Dalam pertanyaan terbuka, sebanyak 34,9 persen mendukung Jokowi. Disusul Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto di posisi kedua dengan 12,1 persen dukungan. Sedangkan pemilih yang belum memutuskan pilihan sebesar 26,1 persen. Jokowi juga kembali unggul saat diajukan pertanyaan tertutup terhadap 16 nama calon Presiden. Bahkan besaran dukungan lebih besar lagi mencapai 41,8 persen. Di posisi kedua tetap ditempati Prabowo Subianto dengan dukungan 13,6 persen atau hanya naik 1,5 persen. Sementara pemilih yang belum memutuskan pilihan sebesar 27,8 persen. Kalau kita bicara survei yang sekarang, temuan pokoknya adalah nomor satu tetap Pak Jokowi. Nomor dua tetap Pak Prabowo, walaupun selisih Pak Jokowi dengan Prabowo itu kecenderungannya agak menjauh begitu. Dan yang menarik adalah sudah mulai muncul nama-nama baru. Anies Baswedan, Agus Harimurti Yodoyono, dan Gatot Nurmantio. Jadi mereka-mereka ini bisa jadi calon alternatif ke depan. Survei ini juga membuktikan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo mencapai 67,2 persen. Sedangkan publik yang kurang puas atau tidak puas hanya sebesar 28,5 persen. Mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi dengan sejumlah alasan. Antara lain, meningkatnya pembangunan, dinilai dekat dengan rakyat kecil, dan dianggap sesuai dengan janji kampanye. Publik juga puas dengan bantuan pendidikan dan bantuan bagi masyarakat miskin yang diberikan pemerintahan Jokowi. Survei digelar di seluruh provinsi di Indonesia dengan sampel 1200 responden. Pada tanggal 15 November hingga 23 November 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Sementara metode penarikan sampel yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen atau tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.